Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap model sekaligus aktris Karenina Maria Anderson karena kepemilikan ganja seberat 4,1 gram. Karenina Maria Anderson ditangkap di rumahnya di Jalan Daksa, Jakarta Selatan. Karenina mengaku mendapat ganja dari teman karena mengalami insomnia atau susah tidur. Karenina dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Ia pun meminta maaf kepada keluarga dan masyarakat atas perbuatannya. Pada saat kami melakukan penggeledahan, dalam rumahnya didapatkan barang bukti berupa satu buah bungkus rokok Malboro. Yang didalamnya terdapat satu bungkus kertas putih yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,1 gram. Kemudian ditemukan lagi satu linting narkotika jenis ganja berat bruto 0,3 gram. Barang tersebut disimpan oleh tersangka di dalam laci meja kamar pribadi tersangka. Yang kemudian barang bukti tersebut diambil sendiri oleh tersangka dan kemudian diserahkan kepada polisi yang mengamankan. Permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, suami saya, anak-anak saya, keluarga terpisah saya, dan teman-teman terdekat saya. Maafkan kalau saat ini saya menjadi contoh yang tidak baik. Semoga kejadian ini menjadi suatu momen, turning point untuk kehidupan saya ke depannya menjadi lebih baik lagi. Karanina Maria Anderson memulai karir di dunia modeling sejak 1996. Sukses di bidang modeling, Karanina merambah ke dunia akting dan mendapatkan banyak tawaran bermain film. Ia menekuni dunia model dan akting hingga kini.